monggo dibully kan monggo saya ini jenuh dengan keadaan mati-mati terus kandangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera buat kita semua apa kabar bos balik lagi di bakal peternak kali ini ada yang sedikit berbeda jadi khusus video kali ini kita perdana mengeluarkan segmen bos ya jadi segmen kali ini yang kita perkenalkan adalah gerebek kandang sahabat bakal peternak jadi ini kita dapat kiriman video kandang dari seorang sahabat dari pulau madura ya mungkin nanti setelah kita kita rilis nanti silahkan komen bos silahkan beri masukan belikan kritik dan sarannya ke atau mau dibully juga nggak apa-apa intinya bisa membangun ya nah juga buat sampaian yang sudah klik video ini terima kasih banyak bos dan semoga dilanjut dengan subscribe ya bos di like sekiranya video-video bakal peternak membawa manfaat buat sampean kita hanya sharing pengalaman saja bos tanpa bermaksud menggurui dan terkhusus para member grup bakal peternak Alhamdulillah seluruh Indonesia dari ujung timur Sumatera sampai ke Papua salam sejahtera salam sukses ternak ayam buat sampean semua bos yang masih pemula atau yang mungkin pertanyaannya masih telat di respon mohon maaf karena kita juga punya kesibukan lain jadi pada intinya saya hanya sekedar memberikan apa yang kami tahu apa yang kami lakukan nah khusus untuk permasalahan dari saudara Fadil dari pulau madura ini beliau mengalami kematian masal bos ya jadi dari DOC sampai masuk pembesaran itu kematiannya banyak terjadi disitu jadi bukan hanya puluhan tapi ratusan ekor padahal kalau dilihat dari fasilitas kandangnya luar biasa tetapi mungkin karena manajemen kandang atau manajemen perawatan saja yang belum benar sampai akhirnya seperti itu itu mungkin dari saya dan kedua yang perlu digarisbawahi oleh saudara Fadil adalah pengelompokan sesuai usia dan umur sesuai usia dan umur sorry sesuai usia dan besar besar apa pertumbuhannya karena secara otomatis kalau disatukan dalam satu ini ya otomatis kasihan yang kecil-kecil seperti ini bos ya mungkin nanti kedepan kita bahas itu dan intinya pada segmen gerebek kandang sahabat bakal peternak ini membuka peluang sebesar-besarnya buat sampean yang ingin mengirimkan video silahkan langsung di grup atau langsung Jafri ke saya kita akan sharingkan soal kandang sampean jadi dari seluruh Indonesia kita akan mendengar melihat komentar apa aja masukan yang diberikan oleh sahabat bakal peternak atau subscriber kita oke langsung disimak videonya ayam-ayam saya bos tadi saya habis diguyur hujan banjir semua ini kandang saya yang kemarin sudah saya bersihkan ya lumayan lah setelah hampir satu bulan yang belum dibersihkan untuk sinar matahari pagi jam 8 itu masuk ke kandang saya sampai jam 11 sore jam-jam tiga itu masuk lagi seperti itu kan ada 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 masih ada dahaya dari sana itu plastik ultraviolet terus ini kandang jago indukan sama ayam apa ayam umur lebih dari dua bulan lah disini kandangnya itu tadi ayamnya saya keluarkan semua karena kandang yang sebelah sini kandang yang sebelah sini itu kebanjiran saya khawatir takut kena senot akhirnya saya keluarkan semua ayamnya nah itu masih ada sinar mataharinya ke dalam itu bos jadi seperti ini kandang saya untuk simpulasi udara lumayan lah lumayan lumayan bagus kayak gitu udah itu saya akan kebanjiran tadi bos makanya ayamnya saya keluarkan semua terus saya langsung saya bersihkan khawatir saya khawatir saya takut senot sampai kolam azola saya itu hilang semua azola deras sekali hujannya bos tadi ini tadi hilang hilang sudah cuman saya pungutin satu saya pungutin satu-satu saya pungutin satu-satu akhirnya seperti ini lagi tinggal ini yang belum dibersihkan monggo monggo ini tetap dipakai cuman bibitnya nggak ada karena kemarin jarang di diop ini akhirnya mungkin mati semua ini ayamnya ada di luar semua ini untuk untuk sinar matahari mencukupi lah kandangnya juga nggak becek ini padahal kurang lebih dua jam yang lalu hujannya deras sekali bos tapi udah langsung langsung hilang langsung kering tidak ada nggak ada sisa air ini lanjutan video yang tadi bos ini ini kandang panggung yang di atas ini ayam-ayam rawatan yang agak kurang sehat pada disini nah seperti ayah kandang karantina lah kalau ini bukan bukan apa ya bukan sakit cuman ayahnya senang tarung makanya daripada melukai ayam yang lain saya karantina saja ini juga kurang sehat ini pilek ini apa ya ini pucat mukanya itu pucat lama sekali nggak pulih-pulih kalau yang ini kandang doc-doc nah macam ini nah untuk suhunya sendiri bos saya pakai pakai yang ini loh bos suhunya di sini 33 33 bos suhunya ini sudah dua hari sekarang ini saya kasih pakan fermentasi dari referensi referensi apa namanya yang punya konten YouTube bakal peternak ini lagi ini seperti ini ayam 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 apa kandang pembesaran saya ini kalau pagi kena sinar matahari kok cukup lama kalau kalau pagi tapi kalau sore juga kalau pagi kena cahaya matahari masuk juga ke kandang ini kayak gini ini ukurannya kurang lebih sekitar ke lebarnya lebarnya kurang lebih 11 meter 11 meter lebarnya dari sini panjangnya kurang lebih sekitar 25 meteran panjangnya nah ini mesin tetas saya dulu dua bulan yang lalu saya vakum pakai ini karena apa ya kondisinya saya lagi 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 banyak kesibukan akhirnya enggak bisa apa namanya enggak bisa ngerawat ini akhirnya saya tetaskan kehidupannya saja udah ini kapasitas 900 ekor soalnya dua tingkat saya pakai tiga lampu di atas kipas apa di bawah terus pakai kipas sebagai kipas CPU ini kayaknya pakai kipas CPU itu sebagai apa namanya memutar suhu udara di dalam sehingga suhu daranya itu merata suhunya di dalam box merata untuk untuk hasil dan kualitas tetasnya 98% menetas lah cuman setelah nyampe anu itu nyampe nyampe ee di box di box box DOC saya lumayan banyak kegagalan disitu karena 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 bos dulu saya box DOC nya memakai ini loh memakai ini dan akhirnya kan ini samping bawah itu atas itu kan enggak tertutup mungkin disitu saya kegeliruannya nah dan sekarang box DOC nya macam ini ini kalau kemarin-kemarin saya pakai ini banyak saya kegagalannya disitu matinya itu bukan 1,2,3 ratusan kalau DOC itu saya yang mati ini ini saya lagi ee ngetes formula formula racikan saya sendiri untuk tanaman azola dan wolfia ini sebagai tolak ukur nantinya ini sebagai untuk sekarang ini tempat penyimpanan pakannya bos tempat penyimpanan dan ini mesin mesin getuk saya modif sebagai apa menjadi mesin konsentrat pakai pakai rotor yang ukuran 60 sama punya mesin jilingnya jagung penggeraknya pakai mesin diesel nah dempetan bos dengan tempat singgah juragannya tapi kotor bos ya kayak gini suasananya disini ini habis hujan terus cerah makanya habis hujan terbitlah terang habis terang terbitlah hujan nih bos nah ini baru saya bongkar barusan saya bongkar ini adalah tempat penampungan bekecot tempat penampungan bekecot bekecotnya tadi sudah dibongkar sudah diambil saya enggak enggak pakai anus sudah sudah enggak pakai bekecot ini sudah untuk apa untuk protein hewaninya saya pakai kepala ikan sarden saya buat sendiri karena punya gilingan sendiri saya keringkan sendiri kayak gini untuk sinar matahari itu saya kira sudah cukup bahkan lebih bahkan lebih pas apa ya suhu ekstrim itu datang monggo bos kasih masukkan ke saya apa yang kurang di kandang saya sehingga memicu kegagalan dalam beternak khususnya di bidang DOC itu itu dan ayam yang yang pembesaran banyak saya yang mati disitu bos terima kasih 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 telah menonton